Hai Assalamualaikum bertemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Penggiringan opini dan pandangan masyarakat oleh pihak pendukung oposisi Agar semua persoalan di Indonesia terjadi gara-gara Jokowi menjadi kebiasaan yang aneh dan lucu Andi Arief terjerat narkoba Jokowi yang salah Ratna Sarumpat menyebar kebohongan Jokowi salah lagi Ahmad Dhani masuk bui Jokowi juga salah Anak gamping warga hilang mungkin yang disalahkan juga Jokowi Mereka yang berbuat kenapa Jokowi yang salah? Mereka yang selalu menyalahkan Jokowi semakin membodohkan diri mereka sendiri Baru-baru ini Jokowi kembali disalahkan atas proses pengadilan Bahar Bin Smith yang dianggap tidak adil Seperti kita ketahui Bahar Bin Smith beberapa kali telah dilaporkan ke kepolisian karena ujarannya yang kontroversi Dia pernah dilaporkan perihal kalimatnya yang mengatakan Jokowi seperti banci Namun pengaduan tersebut belum ditindak lanjuti Kasus yang membuat Bahar langsung diciduk dan membuatnya merasakan dinding penjara adalah aksi brutalnya yang menganiaya dua remaja Orang tua dari dua remaja yang diania Bahar tidak terima dengan perlakuan kasar Bahar sehingga melaporkan ke kepolisian Bahar ditangkap berdasarkan bukti-bukti kuat termasuk video yang sempat viral di media sosial Video tersebut menunjukkan bagaimana aksi brutal Bahar menendang dan memukul dua remaja tersebut hingga terluka dan berlumuran darah Karena penganiayaan remaja tersebut Bahar telah menjalani tiga kali persidangan Dalam persidangannya beberapa hari yang lalu agenanya adalah mendengar tanggapan dari jaksa penuntut umum terkait eksepsi pihak Bahar Bin Smith Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak semua eksepsi yang dibacakan penasehat hukum Bahar minggu lalu Entah kerasukan apa begitu keluar dari persidangan Bahar yang ditemui wartawan secara tiba-tiba langsung meluarkan ancaman kepada Jokowi Bahar mengatakan ada ketidakadilan dalam kasusnya dia mengancam begitu keluar Jokowi akan merasakan pedasnya Mungkin maksudnya pedasnya rica-rica ayam ya Sebagai orang awam yang tidak membutuhkan diri kita pasti tahu bahwa apa yang dilakukan Bahar memang pantas dipidanakan Menyakiti bahkan melukai orang lain hingga berdarah tentu tidak dibenarkan secara hukum dan secara moral Jika Bahar merasa tindakannya benar sepertinya terjadi konfliting dalam pikirannya Berdali melakukan pelatihan bela diri, membenarkan tindakan anarki yang dilakukannya Dari apa yang sudah dilakukan Bahar dan semua ujaran kebenciannya, Bahar tidak pantas disebut sebagai habib atau tokoh agama Ulama seharusnya memberikan contoh kebaikan dan sikap mengasihi, bukan mengajari bersikap kasar dan bermulut pedas Apa yang sudah dia sampaikan kepada wartawan jelas merupakan ancaman kepada orang presiden Ketidakadilan yang disampaikan Bahar hanyalah bentuk ketidakpahaman dia terhadap hukum Ketidakpuasan dia karena dia tidak bisa menggunakan status ulamanya untuk mengelak dari hukum Menyalahkan Jokowi atas proses hukum yang sedang menjorat Bahar hanya menjadi lelucon saja bagi orang yang berpikir sehat Bagaimana tidak, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi perkara hukum Jokowi pernah mengatakan bahwa beliau percaya dengan hukum yang ada di Indonesia Kasus Bahar bukanlah kriminalisasi ulama dan bentuk politisasi Tindakannya murni sebuah kesalahan yang harus ditindak tegas secara hukum untuk memberikan contoh Bahwa siapapun tidak dibenarkan apapun tindakannya jika sudah merugikan dan melukai orang lain Bahar bin Smith serupa dengan Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpet Meskipun mereka memiliki kasus yang berbeda, namun mereka merupakan bentuk dari kemunduran mental bangsa Mereka bertiga mencerminkan kelompok pendukung Prabowo yang seringkali berkuar dan memberikan cuitan tanpa akal sehat Bahar bin Smith, Ahmad Dhani, dan Ratna Sarumpet sudah terbukti bersalah, melanggar undang-undang, dan harus dihukum sesuai aturan yang berlaku Kok malah Presiden yang disalahkan? Kebohongan Ratna, Head Speech Ahmad Dhani, dan yang terakhir kebrutalan Bahar bin Smith Secara garis besar sama-sama melakukan pelanggaran hukum, namun sebagai dalih mereka mengatasnamakan politisasi, kriminalisasi Mencari kambing hitam untuk disalahkan seolah mereka korban dalam pemerintahan Jokowi Beruntung mereka bukan supporter fanatik sepak bola Karena jika mereka menonton pertandingan bola dan tim yang didukung mereka kalah, pasti yang disalahin juga Jokowi Isu apa yang bisa digoreng, direbus, dipanggang, pokoknya selalu Jokowi yang salah Kelompok pendukung oposisi menjadi simbol kemunduran mentalitas dan ketidaknormalan berpikir yang tidak boleh berkembang di masyarakat Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Juga jangan lupa untuk subscribe channel Jurnal Radio dan TV Jurnal Samara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye Jadi, kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara Saya tunggu Saya tunggu, saya tunggu sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tunggu sekarang